Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel Youtube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya, saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya, menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya, ikuti terus lewat channel Youtube Rony Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya, lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Rony Suwono. Kita memasuki video yang keempat dari seri pelajaran, apa yang dibutuhkan jemaat, Yesus yang adalah Tuhan tahu segala daftar kebutuhan saudara dan saya. Dan jika hari ini kita akan mencermati judul kecilnya, aku butuh perlindungan, aku butuh keluarga yang bahagia. Sedara, judul kecilnya adalah, aku butuh keluarga yang bahagia. Sedara Yesus yang adalah Tuhan, juga adalah Tuhan yang mengerti bahwa engkau ingin memiliki hidup rumah tangga yang berbahagia. Seperti apakah yang oleh dia sudah disediakan agar supaya anda menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan bersama keluarga. Ternyata, dia sediakan dengan begitu luar biasa. Sedara, kita baca beberapa ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-11. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil, mempelayan laki-laki, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sedara, perkawinan di Kana menjadi salah satu tanda yang pertama, mu'jijat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Sedara, saya justru terkesan, Kenapa justru lewat perkawinan Yesus yang adalah Tuhan, buat keajaiban, buat mu'jijat yang pertama? Kita punya Alkitab dibuka lewat cerita tentang sebuah keluarga, di mana Tuhan menciptakan Adam, dan Tuhan berkata, tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Karena itu, dia menciptakan pasangannya, yaitu hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam, menjadi pendamping Adam, menjadi penolong Adam, di tengah-tengah ketidaksempurnaan Adam. Dia hadirkan seorang penolong di dalam hidup laki-laki. Demikian pula, Alkitab kita juga ditutup lewat cerita sebuah keluarga, di mana Kristus menjemput kita sebagai mempelai perempuan yang kudus, yaitu gerejanya sebagai orang-orang benarnya dijemput oleh dia. Nah, saudara, kita ada di tengah. Hidup rumah tangga kita pun ternyata tidak lepas dari rancangan Tuhan untuk supaya dia mengenapi hidup rumah tanggamu bukan cuma sekedar kudus, tetapi juga keluarga yang bahagia sesuai dengan daftar yang kita minta. Tuhan, aku butuh keluarga yang bahagia. Nah, saudara, dia pun hadirkan seorang penolong yang sepadan buat saudara dan saya. Laki-laki butuh istrinya, ada mendampingi dia, menolong dia, karena laki-laki seorang suami, sehebat apapun, dia tidak sempurna. Ada banyak perkara yang dia tidak bisa tangani, padahal tugas pekerjaan itu harus tetap dilakukan setiap hari. Yang bisa, istrinya. Demikian pula istrinya. Dia tidak cakap melakukan apa saja yang hanya bisa diperbuat oleh suaminya. Dia butuh suaminya. Nah, saudara, di dalam perkawinan di Kanan, ada sebuah pesta, pernikahan, di mana Tuhan Yesus hadir bersama para muridnya, disertai oleh Bunda Maria. Saudara, anggur adalah lambang sukacita. Setiap orang pesta selalu ada anggur lambang kehangatan sukacita. Menemani para undangan nikmati makanan. Juga ada disediakan minuman yang menghangatkan. Dan anggur bicara tentang sebuah harga diri. Bersifat prestis sekali. Saudara, apa yang terjadi? Di tengah-tengah pesta itu tadi, anggur mereka habis. Maka, pemilik pesta, Tuhan Roma, bisa dipermalukan gara-gara pesta belum selesai, anggurnya sudah kehabisan. Oleh karena itu, pesan apa yang bisa kita dapat? yaitu ketika Yesus Kristus Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu. hidup keluargamu disertai oleh Kristus, maka hidup rumah tanggamu pasti tidak akan dipermalukan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. karena Yesus yang adalah Tuhan bisa menyediakan anggur yang lebih baik dari anggur yang disediakan oleh Tuhan rumah. dan ketika dia buat mukjizat, mengubah air menjadi anggur, maka kita membaca firman Tuhan tadi. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya, ketika hidup rumah tangga saudara dan saya, disertai oleh Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, maka dia akan menyediakan sukacita, bahagia hidup rumah tangga saudara dan saya, menjadi hari, semakin hari, menjadi semakin lebih baik dari hari yang kemarin. Saudara, anggur ini, akhir pesta, itu justru memberikan sebuah perempamaan, bahwa itu berkata tentang perjalanan hidup rumah tangga. awal kita. Awal pesta adalah awal kita menikah, di mana suami istri, masih kelihatan begitu luar biasa, cintanya yang menggelura. Istrinya kemana saja, suaminya suka menghantar. Istrinya mau melakukan apapun, suaminya melindungi dan menolong dan membantu. Mam, jangan, aku saja yang mengerjakan, kamu jangan pergi sendiri, aku yang menghantar, dan lain sebagainya. Saudara, jika ada Yesus di tengah-tengah saudara, maka ini, akan menjadi lebih baik, tidak sama seperti biasanya. Setelah punya anak, dan anaknya semakin banyak, semakin gede, yang dulu istri pergi kemana saja harus diantar suaminya, sekarang suaminya malah ngomong, jangan semuanya tergantung sama aku, istri juga harus mandiri, kalau bisa kamu kerjakan, kerjakan sendiri, tidak usah tergantung aku. dan apapun yang dilakukan oleh istri, jarang sekali suami yang dulu menolong dan membantu, itu meringankan beban istrinya. Itulah kebanyakan keluarga, yang terjadi saat ini. Tetapi berbeda sekali dengan rumah tangga yang berbahagia, yang Yesus Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka, maka, anggur di akhir pesta, semakin usia pernikahanmu, semakin banyak, maka ternyata, Yesus yang adalah Tuhan, menyediakan anggur, yaitu kehangatan sukacita, kasih sayang suami istri, bersama anak-anaknya, itu menjadi, menjadi suatu yang lebih baik, dibandingkan hari kemarin. Oleh karena itu, pemimpin, pesta ini kaget. Biasanya orang menyediakan anggur, yang paling baik dulu, itu yang dikeluarkan. Supaya mereka puas meminumnya. Setelah mereka puas meminumnya, baru anggur yang kurang baik, dikeluarkan. Tetapi, engkau, justru menyediakan anggur yang lebih baik, sampai sekarang. Artinya, anggur yang lebih baik, kehangatan sukacita, kebahagiaan, justru dikeluarkan, di akhir kehidupan, rumah tanggamu. Oleh karena mungkin, sudah memasuki, kepala enam, kepala tujuh, kepala delapan. Ternyata, kasih sayang seorang suami, bersama dengan istrinya, tidak pernah, luntur, walaupun dimakan oleh usia. Justru ketika mereka menjadi kakek-kakek, dan nenek-nenek, mereka mampu menunjukkan, hidup yang semakin mengasih, dan ini boleh menjadi satu kebanggaan, buat anak-anaknya, buat menantunya, buat cucu-cicit keturunannya, bahwa, kakek-nenekku ini tadilah, yang bisa menjadi, role model kehidupan saya, karena mereka adalah teladan, yang membanggakan bagi kami. Sedara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 11 berkata, hal itu dibuat Yesus dikana, di Galilea, sebagai yang pertama, dari tanda-tandanya, dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya, percaya kepadanya. Sedara ini menjadi yang pertama, oleh karena Yesus Tuhan menganggap, bahwa rumah tangga, adalah lembaga yang dia bentuk, dan di dalam hidup rumah tangga, ini adalah kehidupan yang paling penting, untuk engkau bisa melakukan, verman Tuhan yang lainnya, kepada orang, di luar kehidupan, keluarga mu sendiri. jika engkau gagal, di dalam rumah tangga, pasti engkau tidak bisa melakukan, di luar rumah tanggamu. Tetapi jika engkau bisa melakukan, verman Tuhan ini, berhasil di dalam kehidupan, rumah tanggamu sendiri, maka, ada kemungkinan, saudara dan saya, akan bisa mampu, melakukan verman Tuhan. menunjukkan kasih sayang, dengan orang di luar, keluarga kita sendiri, sesuai dengan, apa yang dia minta. Jika kita, dengan pasangan hidup, tidak bisa mengasihi, padahal dia adalah, teman seperjuangan kita. Semasa kita belum punya apa-apa, istri dengan setia, mendampingi seorang suami. berjuang bersama suami, berjuang untuk masa depan keluarga, berjuang untuk masa depan anak-anak. Jika, hal itu, boleh baik-baik terekam, tersimpan di dalam hati kita, maka, kita akan menaruh hormat, akan mengasihi, pasangan kita masing-masing, karena kita, teman seperjuangan. tetapi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati, hati-hati. Semakin usia pernikahan, semakin banyak, seringkali terkadang, godaan itu pun, juga muncul. Orang terkadang berpikir, ingin mencari kebebasan, ingin mencari kesenangan, karena sudah sekian lama, berjuang untuk anak-anak, sedangkan anak-anak sudah mulai besar. Silakan istri cari kesenangannya sendiri. Silakan suami mencari kesenangannya sendiri. Saudara hati-hati, jika Yesus Tuhanmu, ada di tengah-tengah keluargamu, pastilah engkau tidak akan melakukan hal seperti itu, oleh karena, dia selalu mengingatkan, akan firmannya, bahwa engkau bukan lagi dua, tetapi engkau adalah satu. Oleh karena itu, apa yang telah dibersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya tidak berkata, bahwa Anda harus bercerai. Tidak. Tetapi, kebersamaan, itu menjadi sesuatu yang penting, menggantikan, pernikahan yang di awal, yang Anda bergelora, cintamu menyala-nyala kepada pasanganmu, oleh karena karunia suci, oleh karena seksualitas. Tetapi, Tuhan gantikan, ketika engkau sudah mulai, berumur, seksual, bukan menjadi yang terutama, tetapi, kebersamaan, menggantikan, perkat, pengganti, cintamu, yang boleh tetap menyala-nyala. Yaitu di mana, suami istri mulai mengenang, perjuangan yang dulu, ketika engkau belum memiliki apapun. Terus kemudian, kau mulai diberkati, dan kau mulai dikaruniai dengan anak, yang Tuhan percayakan kepada engkau. Dan sekarang kau melihat, anak-anakmu, memiliki keluarga yang berbahagia, yang mengasihi Tuhan, mengasihi kalian berdua, dan memiliki anak-anak, cucu-cucumu, yang diberkati Tuhan, dengan kepandaan, dengan kesehatan, dan dengan segala kehebatannya. Untuk itulah, saudara menjadi berbahagia, sehingga engkau akan berkata, aku akan tetap mengasihi pasangan, yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Aku akan tetap ingin berjuang bersama dia, sampai pada kesudahannya. Dan aku tetap, akan mengasihi Tuhanku, dengan mendengar firmannya, dan melakukan firmannya, di dalam kehidupanku sehari-hari. Karena lewat apa yang aku jalankan, aku bukan hanya menyaksikan, tetapi aku menikmati, hidup berbahagia, yang aku minta, daripada dia. Shalom, Tuhan Yesus, memberkati. Amin. Amin.